Bagi kalian yang sangat sekali banyak dalam handphone aplikasi yang mungkin kalian sering menggunakannya Nah ini menjadi juga faktor salah satu baterai anda boros Kalian tidak menutup ketika kalian telah menggunakan aplikasi tersebut Ini adalah contoh bakal saya hapus untuk latar belakang seperti ini Oke jika anda telah menggunakan aplikasi tersebut Jangan lupa untuk menutup aplikasi yang sudah kalian gunakan Jika kalian ingin menutup secara cepat kalian bisa klik tutup semua di bagian sini Nah seketika kalian disitu menggunakan aplikasi namun kalian belum menutup aplikasi tersebut Tentunya itu juga akan menjadi borosnya handphone kalian Hindari itu agar baterai kalian lebih awet lagi Siapa yang tidak pernah menggunakan Wifi? Tentunya para pengguna Android semua rata-rata menggunakan Wifi Apalagi bagi mereka yang data selulernya sangat kritis Tentunya mereka tidak luput untuk mengaktifkan Wifi Wifi ini tentunya berada di tempat umum biasanya Seperti kampus, kemudian tempat makanan, dan lain-lain Nah teman-teman jika kalian telah menggunakan Wifi Jangan lupa kalian mematikan Karena ketika Wifi kalian terus aktif Maka dia akan terus mencari secara otomatis Ini adalah contoh gambar Wifi yang akan terus berjalan Kalau kalian belum mematikan Wifi tersebut Untuk menghindari baterai boros Kalian juga harus mematikan Wifi ketika kalian telah menggunakan Wifi Agar baterai kalian lebih hemat Dalam kita menggunakan internet tentunya dibutuhkan yang namanya data seluler atau Wifi Nah teman-teman, sekali ini saya akan membahas tentang masalah data seluler Untuk kalian yang mungkin dalam keadaan tempat yang jaringannya sangat buruk sekali Saya harapkan kepada Anda untuk mematikan data seluler Karena jika Anda memaksa terus menghidupkan data seluler pada saat jaringan yang memang tidak mendukung di suasana itu Maka akan terjadi HP Anda cepat boros Karena pada dasarnya ketika data seluler hidup dalam keadaan jaringan yang jelek Dia akan terus berusaha mencari Layaknya seperti Wifi tadi Ketika dia tidak mendapat jaringan Dia akan terus mencari dan tentunya itu akan menguras baterai Anda Sering menggunakan Google Maps ini juga menjadi penyebab baterai Anda cepat boros Tentunya pada saat mencari lokasi Baterai akan lebih bekerja 2 kali lipat seperti daripada biasanya Nah teman-teman, jika HP baterai Anda di situ lemah Maka kalian jangan memaksakan untuk mengaktifkan yang namanya Google Maps ya Untuk mencari lokasi Notifikasi yang sering aktif juga menjadi penyebab salah satu baterai Anda cepat boros Nah biasanya notifikasi ini ditandai dengan suara maupun lampu kilat yang menandakan pesan masuk atau panggilan Nah teman-teman, maka jika Anda mungkin dalam keadaan terpepet Suasananya yang jauh dari kelistrikan dan baterai Anda akan mau habis Saya sarankan kepada Anda untuk mematikan notifikasi beberapa aplikasi yang tidak penting Kalian bisa pergi ke pengaturan notifikasi seperti ini Kemudian kalian silakan matikan salah satu aplikasi atau beberapa aplikasi yang memang kalian anggap tidak penting Atau memang di situ sering bekerja ya Seperti WhatsApp tentunya Dia ini sering bekerja Karena memang aplikasi WhatsApp ini terkenal dengan chattingan ya Jadi banyak orang yang menggunakan aplikasi ini Nah untuk menghematnya silakan kalian matikan seperti ini Tentunya baterai Anda akan terasa lebih hemat lagi Jangan juga menyetting waktu mati layar itu terlalu lama Nah kalian bisa menyettingnya di bagian pengaturan ini Kemudian kalian bisa klik bagian tampilan dan kalian bisa mengaturnya sebentar saja Nah ini kalian setting lama maka disetting saja untuk yang 50 detik Kalau mungkin baterai Anda sudah mau habis agar menghemat daya lebih lama lagi Kecerahan layar yang terlalu tinggi pun juga menjadi penyebab HP kalian itu baterainya cepat poros Nah jika mungkin baterai kalian itu sudah sekarat dan dalam keadaan kalian itu jauh dari kelistrikan atau powerbank kalian sudah mau habis Nah teman-teman saran saya Anda untuk memperkecil kecerahan layar Jangan terlalu terang dan cukup kalian menggesernya kecerahan layar untuk turun yang paling maksimal agar baterai kalian pun lebih hemat Ketika daya hemat delta ultra pun diaktifkan Biasanya untuk kecerahan layar itu akan turun secara otomatis tersendiri Nah seperti itu ya Sering menelpon juga menyebabkan baterai Anda cepat poros Maka dari itu ketika baterai Anda sudah sangat lemah Jangan kalian terus memaksa untuk melakukan menelpon Seringlah untuk menggunakan aplikasi WhatsApp atau pesan saja untuk meringankan baterai Anda agar lebih hemat Sering menggunakan fitur kamera juga akan menyebabkan baterai Anda cepat poros Nah teman-teman jadi kalian kalau baterainya tinggal sedikit Jangan terus sering-sering untuk menggunakan aplikasi kamera Karena akan menyebabkan baterai Anda cepat habis Karena fitur kamera ini termasuk sangat menguras daya baterai Anda Hindari ini ketika baterai kalian sudah mau habis